Saya punya adik sepupu yang, adik sepupu saya ini sehari-hari bekerja sebagai PNS. Jadi dia bekerja dengan komputer dan tentunya HP tidak boleh lepas. Nah, dia sempat kena kanker payudara tahun 2015 dan itu sudah menjalani operasi dan kemoterapi. Nah, kemudian 4 tahun kemudian di tahun 2019, beliau mengeluh nyeri perut yang hebat dan tidak kuat berdiri. Dan saya antar ke rumah sakit dan ternyata setelah dilakukan USD itu, adik saya didiagnose itu kista ovarium. Dan itu ukurannya 7x10. Nah, itu dari dokter sarannya adalah akan dilakukan tindakan operasi. Dan pada waktu itu, HP-nya saya tahu 7,4 dan dari dokter hanya menunggu jadwal operasi. Nah, selama menunggu jadwal operasi yang lumayan, antrenya lumayan, itu apa sih yang bisa dilakukan? Lalu saya sarankan ke adik saya bahwa selama menunggu jadwal operasi, tentu kita tidak bisa lepas dari pekerjaan kita yang sehari-hari di depan komputer. Dan dia sudah ada riwayat kena kanker payudara juga, artinya tubuhnya dia itu sudah sangat sensitif dengan radiasi. Nah, akhirnya dia mengikuti nasihat saya, dan akhirnya menggunakan alpaspin sehari-hari, jadi selalu ada di pinggang, dan saat bekerja dia selalu taruh di samping komputernya, dengan taruh air di atasnya. Dan dia minum alpameta itu 3x1 sendok, seperti anjuran. Seperti anjuran yang disarankan, dan minum air alpaspin, dan diterapi dengan alpaspin dengan senternya itu. Jadi 2x sehari dia menyempatkan diri untuk terapi, dan selama terapi kurang lebih 2 minggu, bro, dia itu saya ajak untuk tes lab, tes lab lagi ternyata dahsyat banget buat saya itu HB-nya naik dari 7,4 menjadi 10,3. Dan itu tanpa pemberian obat untuk menaikkan HB, dan paturan fusi juga. Nah, adik saya semakin percaya dia, semakin percaya. Dan sehari-hari pakai pembalutnya, saya sarankan pakai panty, dan pembalutnya saat menstruasi. Dan itu fungsi negatifnya itu luar biasa untuk, seperti bro Leo bilang tadi, itu meningkatkan pH, meningkatkan imun tubuhnya. Nah, saat keluhan itu, dia sempat kayak sempoyongan itu, sempoyongan, dan jatuh di kamar mandi. Ternyata itu dampak dari HB-nya yang turun di bawah 10 itu. Nah, akhirnya setelah di-check lab, ternyata HB-nya naik, dan nyerinya sangat jauh berkurang. Dan sebelumnya itu, dia kan katanya kalau rebahan itu ya, itu katanya seperti ada bola yang bergerak-gerak di perutnya itu. Nah, setelah terapi kurang lebih satu bulan, keluhan itu sudah tidak dirasakan lagi. Bola yang rasanya bergerak di dalam perut itu sudah tidak ada. Bola gitu, bro ya. Ya, seperti itu. Jadi bergerak-gerak itu. Nah, setelah itu saya tanya itu, ayo jadi nggak operasi? Ah, nggak jadi dah gitu. Kayaknya aku sudah sembuh dari kistaku, dia bilang gitu. Berarti sudah cukup dengan ini aja, dia sudah merasa terbantu sekali. Dan sampai sekarang dia masih pakai produk-produk kita. Memang produk kita produk yang dahsyat banget. Sangat-sangat membantu buat dia. Dan mungkin bisa membantu banyak orang, saya kira. Selamat menikmati.